Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, sebuah pohon yang tampak biasa, tetapi diam-diam menyimpan kekuatan untuk menghasilkan api. Ini bukan sekadar cerita fiksi, melainkan fenomena nyata yang telah disebutkan dalam Al-Quran sejak lebih dari 1400 tahun lalu. Al-Quran Surah Yasin, ayat 80. Dialah yang menjadikan untukmu api dari pohon yang hijau. Maka seketika itu, kamu menyalakan api darinya. Tapi bagaimana pohon hijau bisa menghasilkan api? Apakah ini hanya metafora? Atau ada rahasia ilmiah dibaliknya? Ada fenomena aneh di beberapa hutan dunia, di mana pohon tiba-tiba terbakar tanpa penyebab yang jelas. Ilmuwan menyebut ini sebagai spontaneous combustion, atau pembakaran spontan. Beberapa pohon ternyata menghasilkan gas metana dari akarnya. Gas ini bisa terperangkap di dalam batang selama bertahun-tahun, jika tekanan meningkat atau ada percikan listrik statis. Gas ini bisa terbakar seketika, menyebabkan api muncul dari dalam pohon. Siapa sangka, daun hijau bisa menghasilkan api. Pohon yukaliptus adalah contoh nyata dari Al-Quran Surah Yasin, ayat 80. Minyak di dalam daunnya mengandung senyawa yang sangat mudah terbakar. Ketika suhu lingkungan meningkat, minyak ini bisa menguap dan menyala dengan sendirinya. Di Australia, pohon ini menjadi penyebab utama kebakaran hutan yang sulit dikendalikan. Bahkan, ilmuwan menyebutnya sebagai bom hijau, yang siap meledak kapan saja. Di Afrika, ada kayu dari pohon fosforos fig, yang bisa menyala dengan sendirinya. Kayu ini mengandung senyawa fosfor alami, yang bereaksi dengan udara. Menghasilkan percikan api kecil, tanpa perlu gesekan keras. Proses ini mirip dengan bagaimana korek api modern bekerja, tapi ternyata sudah ada secara alami di alam sejak ribuan tahun lalu. Mungkinkah ini juga yang dimaksud dalam Surah Yasin ayat 80? Di hutan Amazon, ada pohon bernama Croton lehelleri, yang dikenal dengan getah darah naga. Getahnya mengandung zat inflammable, yang bisa menyala jika dikeringka. Dalam eksperimen ilmiah, getah ini bisa digunakan sebagai bahan bakar alami. Ini membuktikan bahwa pohon bukan hanya bisa terbakar, tapi juga menyimpan energi seperti BioView. Ternyata, beberapa pohon bukan hanya bisa menghasilkan api, tapi juga listrik. Ilmuwan menemukan bahwa getah dari pohon tertentu mengandung ion yang bisa menghantarkan listrik, mirip dengan baterai alam. Di laboratorium, para peneliti berhasil menyalakan lampu LED hanya dengan menempelkan elektroda ke batang pohon. Bayangkan jika suatu hari kita bisa menyalakan rumah hanya dengan listrik dari pohon. Dalam Islam, ada kisah Nabi Musa yang melihat semak belukar terbakar saat menerima wahyu dari Allah. Ilmuwan mencoba menjelaskan kemungkinan bahwa semak ini mengandung gas yang mudah terbakar, mirip dengan fenomena pohon yang menghasilkan api secara alami. Apakah ini mukjizat atau fenomena ilmiah yang telah Allah ciptakan untuk menunjukkan kebesarannya? Al-Quran Surah Yasin ayat 80 bukan hanya sekadar metafora, tetapi bukti nyata bahwa ilmu dan iman bisa berjalan berdampingnya. Dari pohon yang bisa menyala sendiri, gas metana yang meledak, minyak eukaliptus yang terbakar, hingga listrik dari getah pohon, semuanya adalah tanda kebesaran Allah yang telah ada di alam sejak dahulu. Jika sains baru memahami fenomena ini sekarang, Allah telah mengungkapkannya lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Gimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan share. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share untuk konten menarik lainnya.